Survei terbaru elektabilitas calon presiden telah dirilis oleh beberapa lembaga survei. Setidaknya ada tiga lembaga survei yang merilisnya elektabilitas para capres. Tiga lembaga survei itu diantaranya yakni indikator, carta politika dan indobarometer. Prabowo berhasil unggul di dua lembaga survei, yakni indikator dan indobarometer. Di indikator, Prabowo teratas dengan raihan elektabilitas sebesar 40,6 persen. Ganjar menempati posisi kedua dengan raihan 27,8 persen, lalu disusul anis di angka 23,7 persen. Lalu di indobarometer, Prabowo di posisi pertama dengan torehan 35,8 persen. Di bawahnya ada ganjar dengan raihan 26,0 persen, lalu disusul anis 18,5 persen. Sementara di carta politika, ganjar menempati posisi pertama dan kalahkan Prabowo dan anis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!